Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam Sabantah, bukan Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU Bukan untuk umat Islam secara umum Tapi spesifik untuk NU Nah jadi wajar Kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama Memang hadiahnya untuk NU, kenapa begitu? Kementerian Agama itu muncul karena pencoretan tujuh kata dalam piagam Jakarta Yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu Bapak bekas Allah Wasis Jamiah Nantutul Ulama Kemudian lahir Kementerian Agama karena itu Nah wajar sekarang kalau kita minta dirjen pesantren Kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren itu ya Dan santri juga Jamiah Nantutul Ulama Saya kira wajar-wajar saja Wajar-wajar saja itu, tidak ada yang salah Ada lagi yang protes loh Tapi kenapa itu kok mengafirmasi juga Kristen Katolik itu Buddha Eh insyaAllah NU itu banyak besar NU itu banyak umatnya, jamahnya banyak dan besar secara fisik badannya Dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah Melindungi yang kecil Dan itu sifat NU NU itu dimana-mana Itu pengen melindungi yang kecil Jadi kalau sekarang Kementerian Agama menjadi Kementerian Semua Agama Itu bukan menghilangkan KNUannya Karena Kementerian Agama itu Nah baik sadaraku Itulah tadi penyampaian daripada Menteri Agama Yagus Yakut ya Menyampaikan tadi terkait masalah Sejarah NU ya Nah ini sejarah NU Nah disini kita sedikit bahas kawan Jadi disini viral ya trending topic ini kawan Apalagi di Twitter saya lihat drama ya Terkait pernyataannya Menteri Agama Yang menyebut bahwa Hadiah dari negara untuk NU bukan untuk Islam ya Nah ini trending di Twitter hingga ada dikecam dari netizen lah Ini sekaligus saya bacakan dari Medianya pikiranrakyat.com Seputar Tangsel Seputar Tangsel.com Nama Menteri Agama Yakut Colil Komas Atau Gus Yakut Menjadi trending di Twitter sejak hari Minggu 24 Oktober 2021 pada pagi hari Berarti tadi pagi ini Trendingnya nama Gus Yakut Dikarenakan dirinya membuat pernyataan Yang mengklaim bahwa kepentingan agama Kementerian Agama merupakan hadiah Yang diberikan oleh negara kepada NU Gus Yakut juga menyebut Kementerian Agama Bukan hadiah untuk umat Islam di Indonesia secara keseluruhan Nah klaim Gus Yakut ini diungkapkan dalam webinar bertajuk Santri Membangun Negeri Yang kita perdengarkan tadi ya Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI PBNU yang disiarkan di kanal YouTube TV 9 official Rabu 20 Oktober 2021 Nah mungkin saudara ku bisa lihat disitu ya Nah ini ini anunya ini pada saat Apa webinar ini Ini webinarnya nih ya Nah ini Ini webinarnya Nah itu webinarnya itu ya Nah lanjut kawan Kementerian Agama itu hadiah Negara untuk NU secara khusus Bukan untuk Umat Islam secara umum Tapi spesifik untuk NU Kata Gus Yakut Ya dikutip seputar tangsel.com dari kanal YouTube TV 9 official Gus Yakut mengungkapkan Kementerian Agama dapat disebut sebagai hadiah negara kepada NU Karena NU berperan menjadi juru damai dalam poncoretan tujuh kata dalam piagam Jakarta Oleh karena itu Menurutnya hal yang wajar ketika NU memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama Ya kawan Lanjut Nah wajar Nah wajar sekarang kita minta dirjem pesantren Kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren dan santri juga Saya kira wajar-wajar saja tidak ada yang salah ungkapnya Pernyataan Gus Yakut itu menimbulkan kecaman dari netizen di media sosial Khususnya di Twitter Ada yang menilai klaim Gus Yakut itu sebagai pelecehan terhadap Kementerian Agama Hingga meminta agar pria berusia 46 tahun itu Dipecah sebagai Menteri Agama Secara tidak langsung Gus Yakut mau bilang NU ambil keuntungan dari Kementerian Agama Umat Islam jangan iri Ini haknya NU karena paling berjasa Nepotisme golongan NU sentris miris Tulis akun At Eko Boy 2 Nah ini yang punya ya Twitternya At Eko Boy 2 Misi apa sebenarnya yang diemban Yakut sama Said Akil nih Kok keduanya kompak dengan statement yang bisa memecah bola umat Islam Tulis akun At underscore kirani underscore ayara Berikutnya Ternyata hadiah toh Jadi bukan karena Yakut dianggap mampu ya Tulis akun At hipohan Berikutnya Apakah NU sudah jadi agama Para ulama di seluruh Indonesia pada kemana nih Kok tak ada yang bersuara dengan pernyataan si Yakut ini Tulis akunnya At Venom1982 underscore Titik Berikutnya nih saya bacakan ya Ini saya bacakan aja Dan punya orang ini pendapat orang nih Ini pendapat nitis yang saya baca-baca nih Berikutnya Polisi yang terhadap kementerian agama Harusnya langsung dipucat ini orang Tulis At IMC Musom Titik Nah Ini yang saya bacakan Ini pendapat nitis yang di Twitter Hingga berita ini ditulis Nama Gus Yakut sudah dicuitkan Sobanyak kurang lebih 2000 kali Nah demikian Sadraku terkait Pernyataan daripada Menteri Agama Yang mengatakan Bahwa sejarah Kementerian Agama adalah Ini khusus untuk NU Bukan untuk Umat Muslim Seluruh Indonesia Bagaimana tanggapan Sadraku terkait ini Silahkan diberikan jawaban Yang tahu sejarah seperti apa Kesejarah Kementerian Agama itu berdiri Namun disini saya berpesan Hindari kalimat Atau kata-kata Yang sifatnya itu Ada kebencian Hidaan Cacian Makian Maupun Merendahkan Nah tolong ya Jauhkan itu Kata-kata seperti itu Di saat diskusi Atau memberikan Masukan Atau apapun itu Terima kasih kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila Idul Negara Kita Salam Hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh